Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang artikel 4 Yang berjudul Improving Corporate Disclosure Through XBRL and Evidence Based Taxonomy Structure For Integrated Reporting Anggota kelompok kami Yang pertama ada Cinita Ayupus Padewi NPM 35 Hesti Novita Sari NPM 36 Deva Dwi Ivanka NPM 38 Widya Dari Wayuda Zulfa NPM 69 Bisma Aynin Pradana NPM 87 Dimas Yavi Alfandi NPM 115 Akbar Dwi Rahmananda NPM 117 Dan Mohamad Noval Azharin NPM 94 Sebelumnya kami berterima kasih kepada penulis artikel Yang bernama Mateo Latore, Diego Valentinetti, Johan Dumai, dan Michelle Antonio Rea Yang pertama ada pendahuluan dan latar belakang Pelaporan terpadu atau IR adalah inisiatif terbaru Untuk memajukan perusahaan melaporkan Menurut Komite Pelaporan Terpadu Internasional atau IIRC IR harus menyediakan sebuah dokumen Representasi komprehensif dari kinerja organisasi Berbagai faktor mempengaruhi kemampuan perusahaan Untuk menciptakan nilai dari waktu ke waktu Sehingga laporan komprehensif harus menyediakan berbagai macam laporan perusahaan Termasuk laporan keuangan dan informasi non-keuangan Studi ini mengkaji potensi XBRL untuk mengatasi kelemahan pelaporan statis Meningkatkan pengungkapan perusahaan secara sukarela Dan menekankan serta mengeksplorasi pengungkapan IC Untuk menerapkan teknologi dalam prakteknya Makalah ini mengembangkan struktur taksonomi dari informasi yang disarankan Membentuk konten IR dari pedoman IR Memberikan basis pengetahuan dan wawasan untuk XBRL taksonomi untuk IR Penelitian ini menggunakan penelitian ilmu desain Sebagai eksplorasi pragmatis pendekatan penelitian Untuk menciptakan artefak baru dan fenomena buatan Untuk memecahkan praktis masalah Dengan demikian, studi ini mengeksplorasi cara baru Menyajikan dan mengungkapkan informasi perusahaan dan IC Dengan menunjukkan potensi XBRL teknologi Untuk meningkatkan relevansi pengungkapan perusahaan sukarela Selainnya saya akan menjelaskan tentang Pendekatan epistemologis dan penelitian Penelitian ilmu desain Kebutuhan untuk memperbaiki situasi yang ada Mendorong para peneliti untuk bertindak Tujuan ini biasanya dikejar Atau melakukan penelitian berdasarkan paradigma Eksplanatori dan ilmu alam Menurut Van Aken 2007 Menurutnya pengetahuan dikembangkan Dan fenomena sosial dijelaskan Dengan memulai dengan Teori yang akan Dalam tanda kutip Membuktikan atau menyakali potensis Atau mengembangkan teori baru Ilmu desain adalah pendekatan pelitian yang bertujuan untuk mencapai tujuan ini Sejak penjelajahan Ini pendekatan berbeda dari kedua pendekatan pembangunan teori dan pengujian teori Desa memiliki penelitian para pragmatis yang bertujuan menciptakan artefak untuk memecahkan masalah praktis dengan tujuan akhir dari peningkatan praktek Selainnya ada identifikasi masalah dan motivasi Pelaporan terintegrasi dan Pelaporan terintegrasi dan tantangan untuk meningkatkan pelaporan perusahaan Pelaporan terintegrasi harus memberikan informasi luas yang menjelaskan faktor-faktor penciptaan nilai bersama Dengan implikasi keuangan, sosial, dan lingkungan Karena karakteristik IR yang memiliki dimensi Laporan yang terintegrasi dapat menjadi peluang untuk mengejar tujuan ini Tantangan lain terkait HI berasal dari penerapan Prinsip panduan tertentu seperti materialitas Keringkasan, kelengkapan, dan konektivitas Yang kedua ada penggunaan XBRL Di luar informasi keuangan XBRL adalah bahasa komputer untuk komunikasi elektronik informasi bisnis Hal ini menyediakan manfaat utama dalam penyusunan analisis dan komunikasi informasi bisnis Sebagai subset dari Extensible Markup Language atau XML Terdiri dari dua elemen utama Yaitu kumpulan konsep pelaporan bisnis yang disebut taksonomi dan dokumen elektronik Yang berisi bisnis informasi yang disebut dokumen instan Selanjutnya, nomor tiga Meningkatkan pelaporan dan integritas melalui XBRL Dengan meningkatkan praktik HI, XBRL dipandang sebagai sarana untuk mengintegritas finansial dan non-finansial informasi dengan membuka peluang untuk data pelaporan interintegrasi interaktif melalui XBRL XBRL berguna untuk meningkatkan transparansial informasi dan komparabilitas Dan karenanya memiliki potensi untuk mengatasi kelemahan utama dan kritik dari prinsip-prinsip kerangka kerja IR pendekatan berbasis Oleh karena itu, XBRL memungkinkan peralian dan pelaporan statis dan priodik menuju dinamis dan relevan pengungkapan untuk beberapa pemangku kepentingan Selanjutnya, tujuan dari solusi untuk pengembangan tesemoni Ada beberapa pendekatan untuk pengembangan tesemoni tergantung pada sifat daruan lingkung yang dikerjakan oleh berbagai inisiatif XBRL di seluruh dunia Misalnya, versi pertama IFRS taksamoni menjerminkan persyaratan penyajian dan mengungkapkan standar IFRS yang dikeluarkan oleh ISB tersebut sejak tahun 2012 Ini juga memasukkan praktik umum, yaitu mengungkapkan umumnya pelaporan oleh entitas saat menerapkan IFRS Yang didefinikan setelah analisis empiris laporan keuangan IFRS Di Amerika Serikat, SEC menugaskan XBRL untuk mengembangkan tesemoni USGEAP dengan menganalisis variasi tingkat induksi sejak peluncuran voluntary program filing pada tahun 2005 Jadi, dalam kasus pelaporan keuangan, desain tesemoni XBRL memiliki yang dimulai dari representasi fakta bisnis yang dikoordinasi Struktur dan konsolidasikan menjadi antara akutansi yang diterima umum dan wajib Tujuan dari solusi untuk pengembangan taksonomi Ada beberapa pendekatan untuk pengembangan taksonomi tergantung pada sifat dan ruang lingkupnya Dikejar oleh berbagai inisiatif XBRL di seluruh dunia Misalnya, versi pertama IFRS taksonomi mencerminkan persyaratan penyajian dan pengungkapan standar IFRS yang dikeluarkan oleh IISB tersebut Sejak 2012, ini juga memasukkan praktik umum yaitu pengungkapan umumnya dilaporkan oleh entitas saat menerapkan IFRS Yang diidentifikasi setelah analisis empiris laporan keuangan IFRS Di Amerika Serikat, SEC menugaskan XBRL Amerika Serikat untuk mengembangkan taksonomi USGEAP Dengan menganalisis variasi tingkat industri sejak peluncuran Voluntary Program Filling tahun 2005 Jadi, dalam kasus pelaporan keuangan, desain taksonomi XBRL memiliki dimulai dari representasi fakta bisnis yang dikodifikasi, terstutur, dan dikonsolidasikan menjadi aturan akutansi yang diterima umum dan wajib Mengenai prinsip-prinsip panduan dan kelengkapan khususnya, skema kategorisasi taksonomi XBRL menentukan taks spesifik untuk setiap item data Jadi, kategorisasi seperti itu layak untuk dicapai karena prinsip kelengkapan Karena menentukan, yang pertama, luas informasi diungkapkan oleh perusahaan, yaitu topik yang diungkapkan Yang kedua, tingkat kehususan dan ketebatan masing-masing sepotong informasi, yaitu segmen dan informasi yang lebih rinci untuk setiap topik Prinsip itu atau consciousness dapat diterapkan melalui nesting item taksonomi yang secara logis terstruktur dalam beberapa tingkat di hierarki Tujuan dari penelitian ini adalah, mengembangkan struktur taksonomi berbasis bukti dari potongan informasi Sebagai dikodifikasi pengetahuan yang diperlukan untuk merancang taksonomi XBRL untuk IR Secara khusus, sesuai dengan elemen yang diperlukan untuk mengembangkan struktur taksonomi ini untuk IR Yaitu yang pertama, untuk menentukan item struktur taksonomi sebagai label semantik untuk menandai informasi dan hubungan hierarki mereka Yang kedua, untuk mengidentifikasi tingkat pemilahan yang efektif untuk setiap item Yaitu tingkat di hierarki struktur sehingga untuk menguji variasi tingkat industri dalam praktik pelaporan sebagai baik Selanjutnya, yaitu desain dan pengembangan struktur taksonomi atau artefak Siklus desain dan siklus kaku penelitian DS atau Hefner dan Chatterjee pada 2010 Siklus pertama menyangkut pembangunan dan evaluasi artefak yang sesuai untuk kebutuhan bisnis yang diidentifikasi di lingkungan Siklus kedua menghubungkan DS dengan pengalaman dan kealian dan bertujuan untuk memberikan dasar pengetahuan untuk desain artefak Selanjutnya adalah metode untuk mendefinisikan struktur taksonomi dan item-itemnya Metode pengumpulan data ini melibatkan kodifikasi data ke dalam kategori yang telah ditentukan untuk mendapatkan pola dari penyajian dan pelaporan informasi Secara khusus menggunakan analisis konten tematik dengan bantuan komputer Jadi kami menggunakan perangkat lunak GISR Envivo 10 untuk menganalisis konten laporan dari integrasi melalui penggondohan teks Atau data ke dalam struktur hirarki, kategori, atau konsep yang telah ditentukan sebelumnya mendapatkan pola dalam penyajian dan pelaporan informasi Nah, struktur hirarki seperti itu terdiri dari taksonomi konsep yang berasal dari pengungkapan perusahaan yang dianalisis Sebagai contoh, Lokri dan Kudri menegaskan dalam kaitannya dalam penggunaan taksonomi elektronik Sebagai alat untuk analisis konten yang dibantu komputer Taksonomi adalah struktur hirarki dengan lebih banyak istilah abstrak yang lebih dekat ke puncak hirarki Dan istilah yang lebih khusus atau deskriptif ditemukan di bawah hirarki Nah, taksonomi ini dikembangkan dari analisis konten yang ada Mencari deskriptor terbaik yang diterapkan ke tubuh teks tertentu Dan berguna dan memberikan bantuan navigasi bagi mereka yang ingin menjelajahi tubuh teks Karena penggunaan dapat melusuri dari konsep yang cukup abstrak hingga topik yang cukup spesifik Mengumpulan data ini dapat berproses atau penggondohannya terkait untuk mengembangkan struktur ekonomi Dilakukan dengan menggunakan terangka konsep toal tertentu Nah, selanjutnya ini adalah kerangka konseptual atau ER3 tidak dan skema pengkodean Pengkodean melalui Envivo dapat digambarkan sebagai penetapan berbagai jenis atribut Dan tag ke setiap bagian teks atau bagian informasi Ini membutuhkan definisi awal dari pengkodean skema berdasarkan kerangka konsep Sebagai sekumpulan kategori dan timba informasi yang akan digunakan untuk mengkodekan konten pelaporan Kerangka kerja kami terdiri dari 3 dimensi utama Masing-masing memiliki struktur hirarkis sendiri Konsep dan kategori informasi Dua dimensi didentifikasi berdasarkan IR template dan IR framework Yang terdiri dari SE dan Capitals Nah, dimensi ketiga ini atau jenis informasi sebaiknya merupakan variasi dari dua dimensi yang dikembangkan oleh Betting Dalam kerangka mereka, jadi menurut kerangka IR dimensi SI Mewakili topik dan kategori informasi dari laporan terintegrasi Sedangkan dimensi Capitals cocok dengan perspektif kedua dari pengabatan laporan itu Yang berkaitan dengan konsep nilai penciptaan Seperti yang ditunjukkan pada gambar tersebut Seperti unit text yang terdiri dari paragraf, kalimat, atau bagian kalimat Merupakan ditapkan ke kategori untuk setiap dimensi HyperQ Nah, untuk mengkodokan laporan yang dikembangkan melalui NVivo Kami membuat 3 struktur hirarki setiap dimensi Untuk tujuan ini, analisis rinci kerangka AI telah dilakukan mengidentifikasi kategori informasi yang lebih rinci Untuk setiap SI dan Kapital Misalnya, node item model bisnis dibagi menjadi 4 node atau ana Yaitu input, key, bisnis, dan archivitis, dan output, dan hasil Dan terkait model alam, 8 simpel ana dibuat dari udara, air, dan tanah, dan lain-lain Skema pengodaan ini dibagikan, dibahas, dan direvisi oleh penulis Baik dalam pra-pengkodean, fase, dan setelah fase pengujian Dimana kami membuat kode 2 laporan selain itu Satu set node baru dibuat menjadi proses pengkodean terbuka Untuk menangkap kategori informasi yang tidak secara eksplisit Di pertimbangan dalam kerangka AIR yaitu sektor dan informasi kursus perusahaan Dengan demikian, proses pengkodean memperkaya skema pengkodean taksonomi Dengan pembuatan node baru Seperti proses pulang pada tabel 1 merangkum pengkodean terakhir satu skema Selanjutnya adalah proses pengkodean, reliability, dan validitas data Para peneliti sebelumnya menetapkan satu set aturan pengkodean formal untuk mencapai analisis yang dapat direproduksi Oleh karena itu, mereka mengembangkan aturan pengkodean bagan Sebagai instrumen pengkodean dengan mendefinisikan masalah-masalah berikut Yang pertama, unit pengkodean Yang kedua, deskripsi kategori informasi yang diwakili oleh setiap node Dan yang ketiga, aturan untuk memilih node untuk pengkodean reks Dan yang terakhir, langkah-langkah yang harus diikuti selama proses pengkodean untuk menghindari kesalahan dan bias Mengenai poin ketiga, ini menetapkan penggunaan hanya node non-aggregat atau tanpa node-node anak untuk pengkodean Kemudian, ini mengidentifikasi node untuk mempertimbangkan yang saling terkait eksklusif Secara umum, node yang digunakan untuk coding tergolong sama dimensi saling eksklusif Namun, ini menetapkan beberapa pengecualian pada aturan ini Untuk dipertimbangkan, memperlindungkan, dan mendeteksi keterkaitan dan hubungan antara dua atau lebih CE Selanjutnya adalah sampel Fokusnya adalah pada sekelompok perusahaan yang mendekati IR pertama kali Pertama, untuk memilih sampel Ini mengecualikan semua perusahaan yang tidak terdaftar Lalu, ini mengidentifikasi enam supersektor menggunakan tolok ukur klarifikasi industri Yang dimana IR lebih banyak dilembagakan dan tersebar Yaitu supersektor Dengan jumlah perusahaan tertinggi Untuk setiap perusahaan supersektor di atas Kita memeriksa ketersediaan laporan interintegrasi pada tahun 2013 di situs kelembagaan mereka Kemudian, di sini hanya memilih file laporan perusahaan Yang menyatakan bahwa mereka mempersiapkan sesuai dengan kerangka IR dan berteman IRC Akhirnya, ini memilih 10 perusahaan Atau laporan bisa dilihat di tabel 2 yaitu di sebelah kanan secara acak Selanjutnya, tingkat disaggregasi taksonomi Setelah mengkode laporan Diperoleh daftar item terstruktur dan hierarki terkait hubungan untuk taksonomi XPRL Untuk menjawab petujuan kedua dari studi ini Digunakan teknik kuantitatif untuk menganalisis data Dan menentukan tingkat disaggregasi yang tepat untuk setiap item Untuk melakukannya, metrik ditentukan berdasarkan jumlah kata-kata untuk setiap item yang terdeteksi di setiap laporan Metrik relevant index atau RI didefinisikan sebagai berikut RI sama dengan WI per WC Dikali 1 per max WI per WC Dimana WT adalah jumlah kata yang diberikan ke satu item I Lalu WC adalah jumlah kata yang diberikan untuk 1 CE Atau kapitalisasi untuk dimensi kedua dari kerangka Dan max dalam kurung WI per WC Adalah nilai maksimum rasio persentase dari item I Yang sama tingkat hierarki dan milik item itu yang sama RI bertujuan untuk mengukur relevansi bahwa Penyedia informasi memberikan setiap konsep bisnis dalam laporan Nilai dari RI berkisar dari 0% Konsep bisnis tidak berdasarkan nilai RI yang diperoleh Diberikan skor untuk setiap item sesuai dengan skala pada tabel 4 Skala ini digunakan untuk mengidentifikasi 4 jenis item yang perlu dipertimbangkan untuk taksonomi XBRL Hal ini dibahas secara rinci di bagian selanjutnya Hingga 100% relevansi maksimum konsep bisnis dalam topik Tabel 3 menunjukkan contoh perhitungan metrik digunakan untuk item topik modal bisnis dari Itau Unibanko IR 2013 Nah ini tabelnya ada rentang nilai RI, skor bersarang atau nesting skor, dan deskripsi implikasi untuk struktur taksonomi Yang pertama, RI lebih dari 75% kurang dari sama dengan 100% Dengan nesting skor 4 adalah item yang harus dipilah menjadi item anak yang lebih detail Lalu, RI lebih dari 50% kurang dari sama dengan 75% Dengan nesting skor 3 adalah item yang dapat dipilah menjadi item anak yang lebih detail Selanjutnya, RI lebih dari 25% kurang dari sama dengan 50% Nesting skor 2 adalah item tanpa disagregasi pada item anak Yang terakhir, RI lebih dari sama dengan 6% kurang dari sama dengan 25% Dengan nesting skor 1 adalah item yang dapat menjadi digumpulkan Selanjutnya, demonstrasi dan evaluasi dari struktur taksonomi untuk IR Potongan-potongan informasi dalam struktur taksonomi sebagian besar adalah informasi kualitatif Berdasarkan distribusi frekuensi pada jenis informasi pada tabel 5 dan 6 Ditemukan bahwa CI dan modal sebagian besar adalah informasi non-keuangan dan non-kuantitatif Ini tidak menghirankan, karena tentang sifat dan konten IR mengungkapkan beberapa wawasan menarik untuk menggunakan XBRL untuk IR Meskipun inisiatif menuju standarisasi dan kuantifikasi informasi dan keuangan Penggunaan data kuantitatif yang buruk dalam praktiknya menunjukkan bahwa organisasi lebih rentan terhadap praktik Pelaporan sukarela seperti itu dengan menggunakan kualitatif bukan kuantitatif Ini menunjukkan tantangan dan peluang untuk pengembangan XBRL taksonomi untuk IR Karena sementara itu akan menyiratin perlunya upaya lebih lanjut untuk menyusun pembanding dan data kuantitatif untuk taksonomi XBRL Pada saat yang sama, menggunakan XBRL dapat mendukung harmonisasi Selanjutnya ada evaluasi pelenturan dan konsistensi antar sektor Salah satu fitur utama yang digunakan untuk mengevaluasi kualitas dan efektivitas taksonomi XBRL adalah kemampuan untuk memenuhi kebutuhan pelaporan tertentu dari penyedia informasi Di sini, kemampuan taksonomi dievaluasi untuk menyesuaikan dan mencerminkan praktik pelaporan di setiap sektor Dengan menguji apakah tingkat disagregasinya konsisten antar sektor Untuk menguji perbedaan antar sektor tersebut, dilakukan uji analisis of variants atau ANOVA Dengan menggunakan ukuran CC sama dengan sigma NI sama dengan 1 NSIC per N Dimana C mewakili contoh satu perusahaan I mewakili satu item dari struktur taksonomi NS atau nesting score adalah nilai 1 set N adalah jumlah total item yang tercantum dalam struktur taksonomi untuk setiap dimensi Dan CC adalah nilai rata-rata nesting score item untuk setiap dimensi Selanjutnya bagian kesimpulan Dalam penelitian ini membahas mengenai potensi XBRL untuk melampaui pelaporan perusahaan Dengan melakukan pergeseran dari pelaporan statis dan berkala Kepengungkapan perusahaan yang lebih relevan dan dinamis untuk pemangku kepentingan XBRL dapat memungkinkan informasi dikelola dengan lebih efektif dan efisien Kesimpulannya, menggunakan XBRL dalam pengungkapan perusahaan seperti IR Memiliki potensi keuntungan dalam mengungkapkan informasi IC Seperti yang telah disimpulkan oleh Dumai pada tahun 2016 halaman 168 Pada tahap ini ada kebutuhan untuk meninggalkan pelaporan Dan berkonsentrasi pada bagaimana organisasi mengungkapkan apa yang sebelumnya dirahasiakan atau tidak diketahui Sehingga semua pemangku kepentingan memahami bagaimana organisasi mempertimbangkan dampak etika, sosial, dan lingkungannya Sekian presentasi dari kami Kurang lebihnya kami mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!